Saudara dalam waktu semalam, 6 ekor kambing milik warga Kota Malang hilang di gondol pencuri. Sebelum dibawa kabur, 6 ekor kambing tersebut disembelih di dalam kandang. Muhammad Farouk tidak menyangka 6 ekor kambing miliknya lenyap di gondol pencuri. Kejadian pencurian ini menurut Farouk terjadi pada minggu dini hari. Setiap harinya Farouk tidur tak jauh dari kandangnya yang berada di Jalan Warinoi Dalam, Kelurahan Bunuler, Joko, Kota Malang. Farouk menjelaskan saat dirinya bangun pagi untuk mengecek kandang kambingnya, dirinya melihat banyak cacaran darah. Saat itu juga dirinya melihat 6 ekor kambing piaraan yang telah hilang. Menurut Farouk, diduga pelaku membawa mobil pickup untuk membawa kambing curian. Selain itu, agar lebih mudah membawanya, pelaku menyembelih kambing di lokasi kejadian. Ya, waktu bangun tidur pagi, turun ke bawah kok banyak darah. Terus tak lihat ke bawahnya kok semakin banyak. Nengok ke atas, nggak ada kambingnya. Langsung kaget keluar ke Pak RT. Terus disuruh lapor polsek ini. Menurut Farouk, selama 8 tahun memelihara kambing, kejadian pencurian ini baru pertama kali ia alami. Pasca kejadian, Farouk juga langsung melaporkan pencurian yang ia alami ke polsek Belimbing. Setelah kehilangan 6 ekor kambing, kini Farouk hanya merawat sisa unggas yang juga sempat hilang di bawah pencuri. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. 1. Dan Koppas TV Malang, Jawa Timur. 2. Dan Koppas TV Malang. vergessen Anda, kasih. B fixin ala kita yang kamu merawat. Redakありがとうございました. Istiapkan penervi, den渗aren. serie nawet bisaki ini akan sama pada masa yang kita lehubica.